Pemkot Jakarta Utara mempercepat penataan kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Festival Danau Sunter akan digelar pada 25 Februari mendatang dan berikut laporan Mona Chandra dan jurukamera Muhammad Reza. Penataan kawasan Danau Sunter ini diperkirakan sudah rampung sekitar 30 hingga 35 persen. Dari pantauan kami, siang ini terlihat ada beberapa petugas PPSU yang sedang membersihkan balok-balok kayu sisa dirobokannya, bangunan semi permanen dan juga pondok pemancingan. Dan selain itu juga mereka sedang mengeruk lungkur dari dasar danau dan terlihat dari pantauan kami juga ada petugas Satgas Bina Marga Jakarta Utara yang sedang membongkar trotoar yang lama dengan trotoar yang baru. Memang Pemkot Jakarta Utara ini sedang mengebut proyek diselesaikannya kawasan rekreasi Danau Sunter ini jelang festival Danau Sunter yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 25 Februari mendatang. Yang puncak acaranya ini adalah pertandingan renangan antara Menteri KKP, Susi Pujiastuti dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Dan proyek pengerjaannya itu dimulai dari pembenahan trotoar, selain itu juga relokasi PKL ke tempat yang telah disediakan, dan juga ditambahkannya LED untuk penerangan jalan, serta relokasi tempat pemancingan. Selain dari penataan fisik, Pemkot Jakarta Utara ini juga melakukan persiapan penelitian kualitas air yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, di mana memang perlu dicermati karena kawasan Danau Sunter ini juga nantinya akan digelar berbagai kegiatan olahraga air untuk festival Danau Sunter itu sendiri. Selain itu juga tempat ini kerap digunakan atlet untuk berlatih selancar menjelang Asian Games 2018. Dan berikut ini pernyataan dari Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Progresnya sedang berjalan, mungkin kita sudah 30% dari progres yang akan kita lakukan sesuai dengan kemampuan dari para Kepala UKPD. Pertama kita penataan trotoar, trotoar dengan pedestrian, mungkin dengan panjang sampai ke ujung sana mungkin ada 300 meter, yang akan kita tata dulu. Kedepan mungkin nanti dibangun seluruhnya menggunakan side pile, yang saya harapkan begitu ke depan, setelah pasca daripada kegiatan festival Danau Sunter. Ini adalah salah satu Danau Sunter yang lebih dekat ke arah Kemayoran. Dan di belakang ini adalah Danau Sunter Selatan, itu yang lebih banyak rekreasi air dan tempat wisatanya. Salah satunya ini tersedia juga adanya sepeda bot air yang dapat dikayuh di atas danau, dan juga tersedia jogging track, serta ada beberapa kursi taman yang sudah disediakan bagi warga untuk dapat beristirahat bersama dengan keluarga di sini. Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengharapkan dengan adanya festival Danau Sunter ini dapat mendorong masyarakat lebih dapat menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan diharapkan kawasan Danau Sunter ini dapat menjadi salah satu obyek wisata di Jakarta Utara. Mona Chandra, Mohamad Reza, Haniel Rivalino, Berita Satu Jakarta.